Intro Para ulama mengatakan Ramadan syahrul Qur'an Imam Limam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa dan Imam Ahmad Itu rata-rata kalau kita baca dalam kitab Lataiful Ma'arif Mereka menutup menghatamkan satu bulan itu 60 kali khatam Ada yang bilang 1-10 itu setiap 1 hari sekali Jadi 1-20 Jadi kan 20 hari pertama Sementara untuk hari yang kedua Itu 3 kali khatam 2 di luar sholat, 1 di luar di dalam sholatnya Ada yang bilang 2 kali khatam 2, 1 di luar sholat, 1 di dalam sholatnya Jadi 10 terakhir Jadi 10, 20, 60 itu dibikin apa Itu paling cepat, paling sedikit Bahkan bisa lebih kata para ulama standarnya Makanya Imam Abu Hanifa bilang Makruh Orang yang masuk mulai Ramadan tidak khatam Qur'an Ini Imam Abu Hanifa makruh Berat juga ini urusannya Makanya kita harus Itu kata Imam Abu Hanifa Katanya kalau lebih dari 1 hari Nanti tidak tadabur Iya memang tidak tadabur Di bulan Ramadan itu bukan tadabur Di tadaburnya nanti Di luar bulan Ramadan Dirasa Membaca Quran, mengkaji, mempelajari Itu di luar Ramadan Kalau di luar Ramadan apa Baca aja Jadi bukan Karena ada orang yang ingin men tadaburi Akhirnya Ramadan cuma dapat 2 lembar Kata ulama gak usah Yang penting apa Baca aja Untuk tadabur nanti Di luar bulan Ramadan Baru kita Taklim itu Taklim itu mentadaburi di Al-Quran Jadi bukan kiraat Memang kata ulama Siapa yang membaca Quran Dikurang dari 7 hari Katamnya lebih Misalkan 4 hari, 5 hari Paling minim Maksimal itu 7 hari Baru katam Kalau di bawah itu Kurang dari itu Misalkan 6 hari, 5 hari Dia gak tadabur Iya memang gak tadabur Ramadan bukan untuk apa Tadabur Tadabur itu Imam Syafi'i Di luar Ramadan 7 hari sekali Bahkan ada orang yang bilang Kami kalau nanya sama Imam Syafi'i Madul misalkan Imam Syafi'i begini Kalau idahnya dari mana 7 hari lagi 7 hari pas ketemu Karena di murwaja Tiap 7 hari sekali Kata apa Quran dengan tadabur Oh dari sini Dari sini itu dia bisa apa 7 hari baru Tadabur Tapi Ramadan gak Dia apa Baca Kita baca ngebutnya aja Kita gak dapat Apa Setengah mati itu Ya mungkin kenapa Mungkin Karena Barakatul Waktu ya apa Berkahnya waktu itu berbeda Berkah waktu Mereka baca Ibadah kayak gak habis-habis Kita baca sebentar aja Udah apa Waktunya Waktunya habis Kalau gak waktunya habis Kayaknya tenaganya habis Baru baca sedikit Baru selembar-dua lembar Kayaknya Terus Muap belum lagi Habis tutup Hilang Makanya Kalau ngantuk Baca aja Quran Kalau gak bisa tidur Baca aja Quran Tiba-tiba Itu subhanallah Iman Ini luar biasa Ini liman Baca aja Baca aja Baca aja Baca aja Baca aja Terima kasih.